Pembersahapakah pembentukan Satgas TPPU adalah langkah yang tepat untuk mengusut transaksi mencurigakan Rp349 triliun? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 3 DPRRI fraksi Nasdem, Taufik Basari, serta Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasi. Selamat malam Mas Tobas, Bu Yenti. Selamat malam, Suti. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Mas Tobas, dalam rapat tadi Anda fokus ya menyoroti kategorisasi dan cara penyajian data yang berbeda. Kenapa menurut Anda itu yang harus jadi fokusnya? Ya karena penyesuaian data ini sangat penting menjadi fondasi bagi kita untuk melakukan tindak lanjut langkah-langkah berikutnya. Karena kalau misalnya kategorisasi penyajiannya berbeda, tentu langkahnya juga berbeda. Ini yang harus kita pahami. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, maka pastikan dulu hanya ada satu versi data dengan jumlah yang tidak berbeda, baik itu jumlah nilai angkanya maupun jumlah orang yang mau kita kejar terkait dengan hal-hal yang belum tutas dan suratnya dan sebagainya. Jadi kita tadi meminta agar komite segera memastikan data yang final yang hanya ada satu versi sesuai dengan tindak lanjut yang kita inginkan. Sekaligus juga kita tadi meminta agar ada pemilahan data karena tadi Ibu Sri Mulyani mengatakan sebagian beskar, bahkan hampir seluruhnya surat-surat yang disampaikan PPLTK kepada Kementerian Keuangan itu sudah ditindak lanjuti. Oleh karena itu kita harus pilah-pilah mana yang memang sudah ditindak lanjuti dan selesai, dalam arti misalnya sudah ada putusan pengadilannya, atau sudah ada tindak lanjut sanksinya, atau ada pengembalian dananya, nah itu sudah dikatakan case close. Artinya nilainya harus dikeluarkan dari 349. Atau ada juga yang setelah diverifikasi, dirivalidasi, ternyata transaksi yang awalnya dianggap mencurigakan itu ternyata normal dan wajar. Itu pun juga harus clearance dikeluarkan dari 349. Sehingga nanti akan tersisa nilai yang akan kita kejar, ya untuk kita terus suruh, untuk kita pastikan bahwa nilai tersebutlah yang akan kita targetkan untuk kita bisa jadikan recovery bagi pemulihan keuangan kita, dan itu sudah terpilah sedemikian rupa. Nah itu yang kita harapkan. Karena kalau kita masih bicara 349, sementara dalam 349 sudah ada kasus-kasus yang selesai, ya ngapain lagi kita mengejar kasus yang sudah selesai? Lebih baik kita mengejar kasus yang memang butuh kita telusuri, butuh kita kawal, untuk kita lakukan penegahan hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Oke, Mas Tobas, tadi kan sebetulnya baik itu Menko maupun MenQ sama-sama menegaskan bahwa data yang mereka gunakan itu adalah sama. Tapi apakah sampai hari ini Anda masih melihat terjadi perbedaan data? Jadi memang sejak awal tidak pernah dipermasalahkan sumber datanya, karena sumber datanya hanya satu dari PPATK, yaitu 300 surat dengan jumlah 349 triliun. Tidak ada yang mempermasalahkan perbedaan data dari sumber datanya. Yang dipermasalahkan adalah cara penyajian dan kategorisasinya, yang tentu itu tadi bisa mempengaruhi langkah-langkah apa yang akan dilakukan, termasuk cara pandang kita terhadap data tersebut. Nah, jadi kalau kemudian masih berbeda, kategorisasinya, penyajiannya, atau ketika masuk ke satu kategori ternyata nilainya berbeda, tadi juga sudah disandingkan, masih ada perbedaan itu. Kategori yang pertama nilainya beda sekitar 400 miliar. Kategori kedua nilainya beda antara Pak Menko dengan Menteri Keuangan, itu sekitar 7T. Kemudian yang kategori ketiga berbeda sekitar 6 triliun. Nah, ini kan angkanya besar, bahkan juga jumlah ASN yang dipermasalahkan juga berbeda 2 orang. Itu kan juga kita harus pertanyakan 2 orang ini kemana dan seterusnya. Oleh karena itu, harus ada satu versi data. Sebenarnya ini mudah. Data dari PPATK ketika disampaikan ke Kementerian Keuangan, itu kan Kementerian Keuangan melakukan verifikasi validasi. Jadi semestinya data yang dipakai adalah data yang terupdate hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jangan lagi kemudian kita berkutat di data awal, karena data awal itu sudah terupdate dan sudah terverifikasi datanya. Sehingga harusnya data yang terakhir hasil verifikasi dari Kementerian Keuangan itu yang dipakai sebagai sumber data. Jangan kemudian tetap bertahan di data yang lama. Nah, kita harapkan pasca rapat tadi, kita akan punya data yang final, ya termasuk nilainya berapa yang harus kita kejar dan kita sama-sama mengawal ini semuanya. Baik, oke. Jadi masih ada persoalan data, baik itu dari cara penyajiannya maupun kategorisasinya, tapi Bu Yenti menurut MenQ, sebagian yang disebut transaksi mencurigakan itu sudah diselesaikan, baik itu lewat pengadilan maupun jalur lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah Satgas TPPU masih diperlukan? Ya, saya terserang saja tidak begitu banyak berharap ya dengan Satgas ya. Satgas Keuangan ada, Satgas Investasi ada, kan ada SWI dan sebagainya. Ini kan sekarang, Mas Tobas, ini kan permasalahannya sebetulnya permasalahan proses hukum kan. Dan Satgas itu hanya supervisi ya, kalau nggak salah gitu tugasnya. Jadi tetap saja penegak hukum. Tapi masalahnya juga, ini juga untuk kedepannya supaya tidak seperti ini, LHA, PPATK itu kan sebetulnya untuk hal-hal yang di penyidikan saja belum. Ternyata kok yang sudah ada putusannya, sudah ada putusannya dan itu dimasukkan juga. Jadi bagaimana ini kinerja dari PPATK? Karena kan ini sempat membingungkan banyak masyarakat. Saya terus terang, tadi saya rapat di Kementerian Keuangan. Saya menanyakan bagaimana yang 180 atau 189, itu ada dua angka memang 180 dan 189. Yang satunya, salah satunya itu sudah selesai. Jadi di PK itu kalahkan gitu ya. Tapi di PN itu, di PN juga negara dikalahkan. Tapi anehnya dikalahkannya, tulisannya adalah putusannya itu dinyatakan bukan perbuatan yang didakwakan terjadi, tapi bukan tindak pidana gitu. Padahal yang didakwakan itu tindak pidana, kan aneh. Padahal yang didakwakan itu, yang didakwakan dan dibuktikan itu adalah keluar masuknya barang yang ada pemalsuan dokumen. Jadi dari mana pemalsuan itu bukan pidana, itu kan aneh. Jadi Mas Tobas, kita harus melihat juga putusan pengadilan di satu sisi. Karena dikasasi, dimenangkan itu dikasasinya. Kan langsung kasasi. Oke, begitu PK, langsung. PK kalah lagi. Kalah lagi. Jadi artinya itu bukan tindak pidana. Nah, jadi putusan PN-nya adalah perbuatan yang didakwakan terbukti, tapi bukan tindak pidana. Padahal yang didakwakan itu tindak pidana. Nanti kita lihat ya. Itu putusan kasasinya juga termasuk putusan kasasi dari Hakim Agung yang diperiksa itu, kalau nggak salah. Jadi, ya ada masalah juga, kan. Nah, kemudian yang namanya LHA itu sebetulnya memang belum ada yang sudah diselesaikan dan sebagainya. Kemudian putus adalah tindakannya administratif itu kan bingungkan. Ada pidananya apa tidak, gitu. Kok kenapa ada tindakan administratif dihentikan dan sebagainya. Saya kira ini memang proses hukum. Terserahlah mau ada satkas dan sebagainya. Satkas juga hanya supervisi. Tapi kan tidak mungkin proses hukum itu di, ada apa, kita kan bukan tim pencari fakta ya. Ini sudah ada kok, gitu. Kan ini masalah proses hukum. Tapi ke depan tidak bagus lah, seperti itu. Baik. Jadi ada dua hal ya. Ada beberapa putusan pengadilan pun yang masih dipertanyakan. Kemudian juga efektivitas dari Satgas TPPU bakal efektif atau tidak? Kami akan membahasnya lebih lanjut, Pemirsa. Usai jidah berikut ini. Mas Tobas, jadi tadi beberapa penyelesaian tindak lanjut yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan dikatakan sudah diselesaikan ya. Tapi apakah bisa langsung itu diterima begitu saja atau perlu juga dikaji dan masuk dalam tugas Satgas TPPU ini? Ya tentu data itu masih harus dipilah-pilah lagi. Penyelesaian dalam bentuk apa yang sudah dikatakan selesai. Karena ada beberapa putusan pengadilan yang ada ya. Selain dari putusan pengadilan yang 189T, ada juga putusan-putusan pengadilan lain. Kemudian ada juga sanksi-sanksi yang sudah dilakukan. Ada juga pengembalian kerugian negaranya. Maka dari itu pemilahan menjadi sangat penting dan tentunya yang bisa memilah itu adalah Kementerian Keuangan mungkin bisa dibantu dengan komite. Nah ada satu khusus kasus yang memang sudah ada putusan pengadilannya tadi yang dikatakan oleh Bu Yenti yang oleh komite dinyatakan akan tetap ditindak lanjuti untuk melihat ketika nanti dibangun case building, dibangun kembali kasusnya sejak awal, melihat apa saja yang memang belum tertangani dan apakah ada temuan-temuan tertentu terkait dengan kasus 189 triliun terkait dengan ekspor ataupun impor emas. Tentu kita akan dukung penelusuran lebih lanjut ini untuk mengetahui apakah memang proses yang kemarin proses hukumnya sudah berjalan dengan benar ataukah ada hal-hal lain yang mencurigakan yang juga harus ditelusuri lebih lanjut. Nah tentu Satgas ini sebetulnya sama saja dengan komite karena isinya Satgas ini adalah tim pelaksanaan dari komite itu sendiri. Nah oleh karena itulah maka ya karena sudah dibentuk kita akan dukung kerja-kerjanya termasuk juga ada rencana dari beberapa fraksi ingin mendorong adanya Pansus ya agar kita juga terus bisa mengawasi kerja Satgas ini untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan kita semua. Oke baik, terakhir Bu Yenti singkat saja kalau misalnya tadi Anda cukup pesimis ya dengan kinerja dari Satgas TPPU ini sebetulnya menurut Anda yang lebih efektif itu apa Bu untuk menuntaskan 349T ini? Ya kita harus percayakan pada penegak hukum saja ya penegak hukum saja penegak hukum saja kalau yang melibatkan pegawai berarti kan itu ke korupsi ada tiga penyidik korupsi dan begini Mas Sobas tadi ya kalau nggak salah Bu Yenti itu betul yang 180 ada dua jadi 180 dan 185T dua kasus entitas yang sama dua kali yang pertama itu yang sudah diputuskan yang kedua ini yang kedua ini saya lupa yang yang itu 85 dan 180 yang kedua ini karena yang waktu itu yang pertama itu onselah karena tidak ada tidak bukan bukan karena pemalsuan dokumen itu bukan tindak pidana maka yang ini akan masuknya dari pajak begitu itu yang saya sebetulnya masih agak bingung tapi yang penting itu tadi harus dilihat itu sebetulnya berapa kerugian negara yang menurut LHA itu yang betul-betul menjadi nanti akan diperjuangkan dihitung-betul lagi dan kemudian penegak hukumlah jalan jangan sampai kita berwacana ini kemudian uangnya sekarang sudah nggak ada kemana-mana dan negara tidak dapat apa-apa itu yang paling penting dan kebongkar semua siapapun yang terlibat itu harus di harus diberikan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya Terima kasih Ibu Yanti Ganasi dan juga Mas Taufak Taufik Basari sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini Terima kasih